Fakta menarik mengenai D-Rod D-Rod dirilis sekitar akhir Mei 2019 dengan nama Darius Tapi lo tau lah nama Darius diambil dari mana Jadi akhirnya ML ganti lagi namanya menjadi D-Rod gak sampe seminggu Lalu sebelum kemudian nama D-Rod diganti lagi menjadi D-Rod Karena nama D-Rod diambil dari Youtuber di Guild of Legends Sehingga D-Rod menjadi hero yang sering berubah nama terbanyak D-ML Taukah kamu kalo skill 2 D-Rod sebelumnya meri knock up ke musuh? Lalu seminggu kemudian di reward kembali skill 2 D-Rod jadi memberikan stun Dan sebelum kemudian di reward kembali jadi seperti sekarang ini Skill ulti D-Rod dulu gak termasuk tambahan kehilangan dari musuh ya Dan slownya juga lebih besar D-Rod juga termasuk hero yang dapat mengurangi physical defense Paling besar di Mobile Legends Jadi dia juga sangat cocok buat counter para tank D-ML Berkat skill-skillnya D-Rod juga dijuluki sebagai Raja Baiwan Karena skill-skillnya bisa dibilang gak ada obat ketika boss 1 lawat 1 Jangan lupa skill 2 D-Rod memberikan efek knockback kayak skill 1 Balmont Jadi cukup cocok buat cancel skill-skill musuh kayak contoh skill 2 Sylvana Demikian penjelasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!